Gadis ini sangat ketakutan, ia menggambar lalu diberikan kepada orang tak dikenal. Kemudian, orang tak dikenal itu mati tragis di jalanan. Beberapa menit lalu, seorang gadis sedang melukis sketsa di pinggir jalan. Tiba-tiba, ia seperti merespon sesuatu. Ia memejamkan matanya, ekspresinya menjadi aneh. Dengan segera, ia mulai mencoret-coret di atas kertas. Ia memberi gambar tersebut, kepada seorang pria asing di jalan. Pria itu melihat gambar yang diberikannya, yang ternyata adalah dirinya sendiri. Gaya menggambarnya seperti tumpahan darah, namun tidak masalah baginya. Malahan ia menganggap, gambar si gadis itu lumayan bagus. Tapi kemudian, ada sebuah pelat besi besar yang terjatuh, hingga menimpa dan menusuk badan pria itu. Siapa sangka kematiannya itu, berhasil diramal oleh si gadis. Melalui gambarnya tadi, tragedi mematikan yang sangat aneh ini. Dengan cepat menarik perhatian FBI. Setelah melakukan investigasi mereka tersadar, gadis ini, memiliki kemampuan untuk meramal kematian. Ternyata, gambar yang ia buat tadi, bermaksud untuk memberi peringatan kepada si pria tak dikenal itu. Ketika FBI ingin memberi pertanyaan, yang lebih mendetail kepada si gadis. Ayah si gadis tiba-tiba datang. Dia sangat marah, menyuruh para detektif untuk berhenti mengusik putrinya. Dia berkata, Aku sudah sering bertemu orang seperti kalian. Saat aku sadar bahwa putriku, memiliki kemampuan untuk memprediksi kematian. Aku langsung membawanya ke laboratorium. Menginfus dan menyuntiknya. Memperlakukan putriku seperti seekor tikus putih kecil. Menyiksanya hingga setengah sadar. Perkataan pria tadi, membuat si detektif terdiam. Ia melihat mata, dan raut wajah ketakutan dari si gadis. Mengetahui bahwa dia datang tidak pada waktunya. Si detektif pun langsung pergi. Namun tak lama kemudian, sang gadis dengan inisiatifnya menghubungi si detektif. Gadis itu mengambil selembar gambar. Di dalamnya terlukis mayat yang bertebaran di mana-mana. Gadis ini, yang memiliki kemampuan meramal, yang memiliki kemampuan meramal, hanya sekali melihat, dapat dengan persis, menggambarkan, kematian yang akan dialami seseorang. Gadis yang berbakat ini, sedang berada di atas bis. Tiba-tiba merasakan, sinyal kematian itu. Ia mengambil pensil gambarnya, menggambar sketsa seorang pria, memalingkan pandangannya, tertuju pada seorang, paman tua yang telah dekat dengan ajalnya. Saat itu, sang paman hanya berjarak beberapa langkah saja. Si gadis secepat kilat, menyelesaikan gambarnya, lalu akan ia berikan kepada paman tua tadi. Tapi saat si gadis menoreh ke belakang, sang paman sudah menghilang. Beberapa detik yang lalu, dia baru saja turun dari bas. Si gadis dengan segera, turun dari bis lalu mengejar si paman tua. Namun, si paman tua sudah menghilang entah kemana. Sang gadis sangat galau dan panik. Sang gadis sangat galau dan panik. Dia sangat ingin, untuk menyelamatkan nyawa orang sekali saja. Namun, lagi-lagi ia gagal. Aku telah memberikan yang terbaik. Tapi kali ini si gadis, pantang menyerah. Ia mencari detektif FBI. Ia memberi tahu, kasus kematian kali ini, sangat tidak sepele. Insiden kali ini adalah, sebuah bencana yang dapat membunuh banyak orang. FBI dengan serius memerhatikan. Pertama-tama, berdasarkan gambar yang dibuat si gadis, sang detektif melalui sistemnya mencari orang yang dimaksud. Dengan cepat mengkonfirmasi, identitas si paman tua. Namun ketika para detektif, tiba di rumah si paman tua. Mereka menyadari bahwa, si paman sudah menghilang selama beberapa hari. Tetangga memberi tahu para detektif, bahwa si paman baru saja cerai, dan juga kehilangan, hak asuh anaknya, dan juga, pria malang itu, sebentar lagi akan, mati mengenaskan, dari semua petunjuk yang telah didapatkan. Para detektif akan mencegah, terjadinya bencana tersebut. Tugas utama sekarang adalah mencari, lokasi terjadinya bencana, dan juga penyebabnya. FBI kemudian mencari seorang pakar, sepakat untuk memberikan hipnotis, kepada sang gadis. Sang pakar dengan piksel gambar tinggi, menampilkan kembali, firasat yang dirasakan si gadis, akan tempat terjadinya kematian ini. Melihat apakah dari gambar itu, bisa ditemukan beberapa petunjuk. Sang pakar membawa, sebuah perangkat berwarna-warni, mengarahkannya pada otak si gadis. Kemudian menghitung mundur. 3, 2, 1, Ya Tuhan Ini adalah tangkapan gambar sekejap mata, dari bencana yang akan terjadi. Ada orang yang terhenti di tengah langit, ada yang sedang mengulurkan tangan, entah ingin meraih apa. Lalu ada orang, bahkan tidak sempat, untuk memberikan responnya. Dalam keadaan statis ini, gadis yang tengah berjalan itu, yang memiliki kemampuan untuk memprediksi, kematian orang-orang, melalui hipnotis, dapat menembus ruang statis, yang ada di masa depan. Mencoba untuk menemukan petunjuk, demi mencegah terjadinya bencana tersebut. Sang gadis berjalan, menuju pusat ledakan, apa yang ada di hadapannya. Semuanya membuat dia ketakutan, dia sebelumnya tidak pernah, menyaksikan kematian sedekat ini. Menyaksikan kematian sedekat ini. Aku sangat takut. Sang gadis baru tenang kembali, saat mendapat penghiburan dari sang pakar. Kemudian, ia melihat, sebuah papan simbol bertuliskan bahasa latin. Tuhan tahu mana baik dan buruk. Keadilan ditegakan. Para detektif di sana, langsung berasumsi, bahwa itu adalah pengadilan. Tempat terjadinya bencana, adalah di pengadilan, sang gadis yang tengah dihipnotis itu. Lanjut berjalan ke depan, dia melihat sang paman tua, yang baru saja ia temui, ekspresi mukanya, seperti orang yang telah kehilangan kehidupan. Tapi tangannya menggenggam, sebuah alat pemancar gelombang, yang mirip dengan radio. Setelah mendengarnya, detektif pun berkata, bahwa itu bukanlah, alat pemancar radio, tapi adalah sebuah pemicu ledakan. Pemicu ledakan dari sebuah bom, ternyata paman tua itu, bukanlah orang yang menderita, tapi adalah sosok yang menyebabkan bencana itu terjadi. Dia karena dicabut hak asuhnya, oleh hakim, menyimpan amarah dalam hatinya. Dia menganggap masalah ini, sepenuhnya adalah salah hakim. Jadi, ia memutuskan untuk menghancurkan, dan meledakan seisi pengadilan, mati bersama hakim yang telah mencabut hak asuh anaknya. Mati bersama hakim yang telah mencabut hak asuh anaknya. Gadis peramal kematian ini, gadis peramal kematian ini, dalam hipnotisnya, memberikan informasi yang akurat. FBI mengirimkan pasukan polisi khusus, segera beranjak ke pengadilan. Di area parkir, ada sebuah mobil pickup. Para polisi menyadari, ada bom cair di mobil pickup tersebut. Sementara itu, si pamantua telah ditemukan, hakim yang memutus kasus perceraiannya tidak sadar. Hakim yang memutus kasus perceraiannya tidak sadar, bahwa ia telah memicu amarah si pamantua. Kamu telah merampas keluarga saya. Katanya sambil mengambil, serta menekan alat picu ledakan itu. Namun tidak terjadi apa-apa. Saat itu, sang ketua FBI, datang memberitahu si pamantua, bahwa alat picu ledakannya, telah dijinakan oleh para polisi. Jangan sekali-kali melakukan hal yang nekat itu kembali. Pada akhirnya, masalah pun terselesaikan. Namun, pahlawan dalam kasus ini, namun, pahlawan dalam kasus ini, yaitu si gadis peramal, yaitu si gadis peramal, tiba-tiba menghilang, ketika FBI telah menemui si gadis. Wajah gadis itu pucat, matanya mengekspresikan, kesedihan mendalam dari orang yang telah meninggal. Gambar anak itu, telah merubah masa depan, menyelamatkan banyak orang. Tapi pada saat yang bersamaan, ia menerima konsekuensi bahwa, hidupnya takkan lama lagi. Ayah si gadis, kemudian datang, sang gadis memberinya sebuah gambar. Tokoh yang berada di gambar tersebut, di mata sang ayah, sudah meninggal dengan tenang. Sang gadis tersenyum, memberitahu sang ayah, setiap orang, memiliki nilainya masing-masing, bisa menyelamatkan begitu banyak nyawa, dari bencana yang akan menimpa mereka. Mungkin adalah sebuah nilai kehidupan bagiku. Cerita berakhir sampai di sini. Film ini berasal dari drama Amerika, Fringe. Sebuah film yang dapat membuat perasaan kalian hancur. Semua orang ingin memiliki, kemampuan untuk meramal masa depan. Tapi sejatinya, semua pemberian, yang diberi oleh takdir, sejak awal dalam kegelapan, telah meminta bayaran yang setimpal. Daripada memiliki kemampuan, untuk melihat masa depan, lebih baik jalani hidup di masa sekarang dengan baik. Baiklah, cukup sekian cerita hari ini. Saya Sian Yew, sampai bertemu pekan depan. Bye-bye. Terima kasih telah menonton!